Jelang lebaran Bupati Kendal di KOM Ganeduto dan Dinas Perdagangan Kooperasi dan UMKM melakukan sidak di Pasar Pagi Kaliwungu. Hal ini memastikan harga sembako tidak naik dan stok barang cukup hingga lebaran, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu memborong barang. Jelang lebaran, pemerintah Kabupaten Kendal memastikan tidak terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok. Seandainya ada, beberapa jenis komoditas masih dalam batas kewajaran. Bupati Kendal dan Rombongan tak hanya melakukan cek kenaikan harga di Pasar Modern dan Pasar Tradisional, Pasar Pagi Kaliwungu Kendal. Ada beberapa kenaikan di beberapa komoditas seperti bawang putih dari harga Rp35.000 naik jadi Rp40.000, bawang merah dari harga Rp30.000 jadi Rp35.000, cabai rawit dan cabai merah dari harga Rp30.000 naik menjadi Rp35.000, kemiri dari harga Rp40.000 naik menjadi Rp45.000. Kentang dari harga Rp21.000 naik menjadi Rp25.000 per kilogram, sementara harga telur ayam dari Rp30.000 turun menjadi Rp27.000 per kilogram. Ada beberapa yang naik, ada beberapa yang turun, ada yang turun, ada yang turun, ada yang turun, kemudian cabai sudah turun, harga minyak stabil, harga beras juga stabil. Kepala Dinas Perdagangan Kooperasi dan UKM, Tony Ariwiko, mengatakan, terkait gas 3 kg mengalami kelangkaan, diakui karena ada kendala ketika hari libur Pertamina tidak melayani pengetropan, sehingga terjadi kelangkaan, namun secara umum stok aman. Setelah libur akan kembali normal, sebab stok untuk Kabupaten Kendal tidak ada pengurangan. Secara umum, harga Bapok Ting kita secara umum stabil, baik yang beras, belakang cendurungan, ada yang turun. Untuk kenaikan memang ada beberapa item itu termasuk yang sifatnya tanaman berarti, ada bawang putih, beberapa cabai itu ada kenaikan. Ada sekitar perjuruhnya Rp500.000 sampai dengan Rp1.000.000. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal, yang ikut memantau harga Bapok Ting, secara umum harga kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan yang signifikan jelang lebaran. Terkait fungsi kelembagaan kami Kisbangbo, memang acara ini yang mengadakan Kisbangbo, karena fungsi Kisbangbo adalah sebagai sekretaris Porto Minda. Jadi memang menjelang lebaran, setiap tahun kami rutin mengadakan kegiatan monitoring Bapok Ting. Alfebian menambahkan, recara dalam waktu dekat juga akan diadakan pasar murah oleh Pemkap untuk membantu meringankan beban masyarakat agar bisa ikut berlebaran.